Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kecelakaan tragis melibatkan sebuah Grand Max, bus antarkota, dan mobil SUV terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Sebanyak sembilan orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto menjelaskan bahwa sembilan orang yang meninggal merupakan penumpang dalam mobil Grand Max, sementara dua orang lainnya mengalami luka berat. Saat ini baru ada sembilan orang yang dinyatakan meninggal dunia dan dua luka berat yang meninggal dunia itu dari Grand Max. Dan kemudian dua luka berat dari bus. Ujar Wirdhanto, Senin 8-4-2024. Wirdhanto menjelaskan bahwa mobil Grand Max yang berada di jalur contraflo arah Cikampek mengalami masalah. Kemudian mobil tersebut mencoba untuk menepi di bahu jalan kanan di jalur B yang menuju ke Jakarta. Ketika itu ada sebuah bus yang datang dari arah Cikampek yang tidak dapat menghindar dan menabrak mobil Grand Max dan seketika terbakar. Selanjutnya, sebuah mobil terios juga terkena dampak dan menabrak bus tersebut serta ikut terbakar, jelas Wirdhanto. Saat ini kepolisian sedang menangani kejadian tersebut. Jalur contraflo yang mengarah ke Cikampek telah ditutup dan semua kendaraan dialihkan melalui jalur Ambon. Upaya untuk mengurai kemacetan sedang dilakukan di lokasi kejadian dan tim sedang melaksanakan olah tempat kejadian perkara dalam kurung, TKP, pungkasnya. STNK mobil Grand Max atas nama Yanti Setiawan Budidharma yang beralamat di Jalan Duren 016 RT 003 RW 009 Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Untuk informasi sementara, di dalam mobil Grand Max tidak ada yang selamat semua meninggal dunia, ujar Wirdhanto di RSU Dekarawang. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen A. An Suhanan mengatakan bahwa semua korban meninggal mengalami luka bakar. Hingga saat ini baru satu korban tewas yang telah teridentifikasi. Namun, A. An menyebut pihaknya akan memastikan lagi identitas korban. Di dalam RSU Dekarawang sudah ada tim Inafis DVI yang akan mengidentifikasi. Korban mengalami luka bakar, ada enam mayat yang masih utuh yang sedang diidentifikasi dan ada satu dari data Inafis kita yang alamatnya dikudus. Ini identik, tapi kita pastikan ujar A. An di RSU Dekarawang. Sebelumnya dilaporkan bahwa ada 12 kantong jenazah yang dibawa ke RSU Dekarawang yang berasal dari kecelakaan tol Cikampe KM 58. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial. Terima kasih.